Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Ditemui usai acara, Asisten Direktur 1 Bidang Pendidikan Akpar Manjapahit, Hedy Bahedin Saleh mengatakan, setelah sukses menghelat wisuda perdana ke-71 mahasiswa di 3 Akpar Manjapahit, pihaknya sangat bangga sebab mahasiswa mencapai indeks prestasi di atas angka 3. Ia juga menambahkan perkulian tidak akan selesai di kampus saja. Justru mahasiswa yang telah lulus ini adalah ujian sebenarnya, namun ia yakin bisa dijalanin oleh para alumni sebab telah memperoleh bekal pengetahuan di kampus Akpar Manjapahit, serta bisa menatap masa depan yang lebih baik. Sekarang saya atas nama pimpinan dari Direktur Akademik Pendidikan Akpar Manjapahit, mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati lulusan 2014 untuk program studi usaha berkali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali. Luar biasa 76 dari mahasiswa yang sudah lulus terjudisium dengan baik, semuanya adalah mencapai prestasi yang membanggakan di atas indeks prestasi di atas 3. Kita harapkan bahwa perkulian tidak akan selesai dari kampus, tapi justru di masyarakat ini adalah uji coba yang bagi mahasiswa. Tapi saya yakin bahwa dengan bekal yang diperoleh oleh mahasiswa, untuk ke depan mereka akan siap untuk menghadapi persaingan. Saya kira demikian. Salah satu wisudawan terbaik Albert Eduard Malam itu hanya menitip pesan kepada juniornya di dalam dunia pariwisata harus mempunyai tekad dan angan yang tinggi. Tanpa itu semua, kita tidak akan memperoleh cita-cita yang kita inginkan. Kita melihat di dunia perotelan harus mempunyai tekad dan angan yang tinggi. Karena tanpa itu semua, hanya karena kita malas, kita bisa mendapatkan semua ini. Yang penting kita harus mau melakukan sesuatu, biarpun itu kotor-kotoran, masalah bersih-bersih dapur, bersih-bersih ruangan, tidak ada kata cici, yang penting mau melakukannya. Dalam kesempatan itu, Panitia Wisuda Akpar Majapai juga mengkukuhkan dua orang wisudawan terbaik dari masing-masing program studi. Untuk prodi UPW, wisudawan terbaik diberikan kepada catur Puspita Sari dengan IPK 3,62. Sedangkan Albert Edy Edward menjadi wisudawan terbaik prodi perhotelan dengan IPK 3,7. Selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati mahasiswa D3 Akpar Majapai 2014.